Sekarang kita akan bahas cara setting kategori untuk youtuber mancing pemula Barangkali ini bermanfaat buat kalian gitu Settingan youtube pemula itu seperti apa gitu Menurut saya ini sangat penting kalian khususnya para youtuber pemula Khususnya di konten mancing Kalian harus tahu cara settingan youtube di kategori apa untuk konten mancing Simak video ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya bagi ANPB Terima kasih yang sudah sampai saat ini mendukung channel ini Supaya lebih giat lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi pokoknya Terima kasih yang sebenarnya Terima kasih yang sebesar-besarnya Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT Sekarang saya mau bahas tentang bagaimana caranya setting youtube Buat youtuber mancing pemula Nah masuk kategori apa gitu Barangkali diantara kalian belum ada yang tahu ya Terus bingung cari kategori apa gitu Buat konten mancing gitu Nah disini saya akan berbagi pengalamannya Berbagi sedikit pengalaman saya juga Saya juga kan fokus di konten mancing itu baru satu tahun sekarang ya Terus gini Kadang kita bingung mau konten mancing itu dikategorikan konten apa gitu Nah Ya Miki Miki Nah gitu Nah sekarang saya ditemani sama si Miki guys Ini Tupai ya Tupai Kelapa Dan saya kasih nama si Miki Ini saya pelihara dari kecil Tapi kita sekarang bukan bahas si Miki ya Sekarang kita bahas pembahasan kategori apa Untuk konten mancing Nah gini bro He Miki Oke Untuk kategori mancing ya Untuk kategori mancing Sebenarnya ada Tiga ya Ada tiga Kategori Yang menurut saya ini cocok dipakai untuk kategori mancing gitu Namun Dari tiga ini Ada yang lebih tepat menurut saya ya Menurut saya ada yang lebih tepat Kategorinya Masuk kemana gitu Konten mancing gitu Semoga bisa membantu ya Oke Yang pertama Nah yang pertama itu adalah Kategori Konten mancing itu masuk ke Hiburan Nah Ini juga bagus ya Masuk ke kategori Hiburan juga bagus Soalnya Mancing juga Kan termasuk hobi Terus Hobi juga termasuk ke dalam hiburan Nah Cuman Hiburan ini terlalu luas Jadi Kan hiburan itu bukan hanya mancing ya Ada Misalkan Video-video lucu itu masuk hiburan Terus Konten-konten Apa ya Komedi Itu juga termasuk hiburan Mancing juga termasuk hiburan Cuman Kalau menurut saya ya Kurang begitu signifikan gitu Soalnya Maknanya terlalu luas Kalau hiburan gitu Tapi Buat yang Sudah Setting di Kategori hiburan Itu gak apa-apa sih Kalau udah cocoknya disitu Lanjutkan aja bosku Hahaha Hahaha Iya 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 Nah bro Gitu bro Oke Kita masuk pembahas yang kedua Nah yang kedua Itu Tadi kan yang pertama Kategori hiburan Ya itu juga masuk Kategori mancing Terus yang kedua Itu Cara dan gaya Nah di kategori itu ada Ada juga Cara dan gaya Nah Cara dan gaya Itu juga masuk Kedalam konten mancing ya Misalkan Cara bikin umpan Ikan mas Cara bikin umpan bawal Cara bikin umpan wadar Nah itu juga masuk ya Soalnya gini Cara dan gaya Itu Disebut masuk Karena Kebanyakan gini kan Ada cara mancing ikan Apa gitu Nah Tapi Ini juga Terlalu luas Maknanya bro Gitu Soalnya kan Kalau cara dan gaya Itu lebih ke Tutorial Gitu Tutorial Kalau misalkan kita upload Video mancingnya Menurut saya itu Kurang tepat Kalau kita pilih Konten kategori Yang cara dan gaya ini Soalnya maknanya Sama Kayak hiburan barusan Terlalu luas Gitu maknanya bro Nah Jadi Tapi ini Kembali lagi ke kalian ya Ini sih menurut pengalaman saya Soalnya saya Selama satu tahun Monten itu Kategorinya Ini juga kesalahan saya Berubah-rubah gitu Tapi Pas saya pilih Yang kategori Yang sekarang saya pake Alhamdulillah Viewernya bisa naik Dan Subscribernya juga naik Apa yang saya Pakai Penasaran gak Hei Miki Kau mana Miki A few moments later Duh Si Miki nya lari-lari terus Hei Si Miki nya lari-lari terus Hei Bukannya apa-apa Takut Ada kucing Hei Oke Gini Penasaran kan Saya setting youtube Di kategori apa Nah Kalau yang saya Itu Setting youtube nya Di kategori Hewan dan peliharaan bro Nah Menurut saya itu Sangat Tepat gitu ya Soalnya Apa Kita kan mancing itu Yang dipancingnya hewan kan Hewannya termasuk ikan Dan ikan juga Ada yang dipelihara gitu bro Nah Menurut saya Ini sangat tepat Soalnya apa Kita kan mancing Mancing itu kan kita dapat ikan ya Dapat ikan Terus ikannya Juga ada ikan peliharaan Terus Misalkan Buat yang Hobi ke hewan juga ya Misalkan kita pelihara burung Pelihara Tupai kayak barusan ya Si Miki Terus pelihara Pokoknya Yang hobi-hobi ke hewan-hewanan Pelihara hewan Konten-konten hewan Atau yang suka hewan Itu pasti ada rekomendasi Mancing kita Karena kita mancing itu hewan juga guys Nah hewan Ikan Nah ikan juga kan Ada peliharaan ikan gitu Ada yang ikan cana Peliharaan ikan cana Ada yang ikan Arwana Ada yang ikan koi Banyak gitu Menurut saya ini sangat penting gitu Kalian Khususnya Youtuber Mancing Pemula Wajib tahu Ini Soalnya apa Ini Berdasarkan pengalaman saya Saya bicara disini Berbagi pengalaman Berbagi Sedikit Ilmu Barangkali ini bisa bermanfaat Buat kalian Khususnya Konten Youtuber Mancing Pemula Gitu bro Semoga aja Kita kan Gak tahu ya Dari mana kita Dapat Ilmu Dan saya juga kan Sebagai Youtuber Pemula Baru satu tahun Berjalan ini Fokus di konten Mancing Terus Gak berhenti Belajar gitu Terus Menggali informasi Terus Menggali Apa ya Ilmu Supaya kita Lebih berkembang lagi Lebih maju lagi Konten-konten kita Gitu bro Pokoknya Mungkin dari Video bagian PB Dicukupkan Sekian dulu saja Yang bagusnya Ambil Yang buruknya Buang Seperti mantan Nah gitu bro Ambil baiknya Buang buruknya Semoga aja Ini ada Sedikit manfaat Buat kalian semua Para Youtuber Mancing Pokoknya tetap Gas terus Pokoknya Harus Tetap Semangat Jangan putus asa Soalnya Saya juga merasakannya Sebagai konten Youtuber Mancing Itu emang Sangat susah Soalnya Kita gak tau Di lapangan Yang terjadi apa Terus Untuk Menghasilkan Satu video Bahkan kita butuh Waktu seharian Untuk mancing Itu bro Pokoknya saya Selalu Bilang Semangat Semangat Dan semangat Buat para konten Youtuber Mancing Khususnya Para pemula Seperti saya Oke bro Mungkin Dicukupkan Sekian dulu saja Dari video kali ini Semoga ada sedikit Manfaat Buat kalian Khususnya Para Youtuber Mancing Pokoknya tetap Semangat terus Tetap semangat terus Jangan lupa Berdoa Sebelum kita Memulai Aktivitas Memancing Karena kita gak tahu Seperti saya kan Konten mancing liar Mancing di alam Kita gak tahu Di alam Bakal terjadi Hal-hal Seperti apa Dan Semoga Kita Semua diberikan Kesehatan Dan dimudahkan Rezekinya oleh Allah SWT Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena dengan subscribe Kalian mendukung channel ini Supaya lebih maju lagi Dan lebih berkembang lagi Gitu bro Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Mohon maaf Bila ada Salah tutur kata Buang Buruknya Ambil baiknya Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Kita nanti Sambung lagi Di video bagian Pb seranjutnya Jalanjut Gaskin kui Sambung lagi 3 D Terima kasih telah menonton!